Harga TBS sawit merosot tajam, kini nilai jualnya di bawah 1000 rupiah per kilogram. Bahkan dari penuturan petani sawit, jika di tingkat Loading Ram, harga berkisar 560 rupiah hingga 700 rupiah per kilogram. Saat ini harga sudah 560 rupiah per kilogram di Loading Ram, kata seorang petani kelapa sawit, Taufik, Minggu 26 Juni 2022. Lanjut Taufik, dengan harga tersebut belum dipotong dengan upah buru panen hingga transportasi. Dikatakannya lebih memilih menjual TBS sawit ke Loading Ram, pasalnya bisa menghemat biaya pengeluaran. Meski terdapat perbedaan dengan menjual ke pabrik, kalau punya mobil, angkut sawit sendiri enggak masalah jual ke pabrik. Sekarang paling banyak pendapatan bersih yang diterima 100 rupiah per kilogram, bebernya. Pendapatan bersih 100 rupiah diungkapkannya tak seimbang dengan biaya perawatan, seperti pembelian pupuk. Disinggung perihal pupuk, dikatakannya untuk jenis EPK Mutiara tidak mengalami penurunan. Sebelumnya Taufik membeli hanya 700 rupiah ribu, namun sekarang ini 800 rupiah ribu per sak. Terakhir harga pupuk 800 rupiah ribuan untuk satu karung. Itu juga sudah kami dapatkan di toko-toko pertanian karena sudah banyak tak berani jual, ucap petani dari desa Bukit Seloka ini. Sekian harga sawit untuk tanggal 29 Juni 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.